Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Hai fans, ini Lissandro disini Saya berima kasih telah menonton Kita terus berubah dan bekerja Sampai jumpa Manchester United meraih kemenangan pada 3 laga terakhirnya di Premier League 2022-2023 Di balik hasil apik tersebut ada duet Lissandro Martinez dan Rafael Varane Yang tampil sangat solid Lissandro Martinez dan Varane baru berduet pada musim 2022-2023 Mereka belum punya waktu bersama untuk durasi yang lama Martinez bergabung dengan tim ketika sesi pramusim di Asia dan Australia terakhir Martinez dan Farane awalnya diragukan bisa padu Namun mereka telah memberikan bukti dengan Martinez dan Varane bermain bersama MU menang pada 3 laga terakhir Lissandro Martinez mendapatkan pujian ketika tampil luar biasa melawan Liverpool Pada 2 laga berikutnya Martinez juga tampil bagus Rafael Varane juga tampil solid dan seperti mencapai levelnya ketika bermain di Real Madrid 3 kali bermain bersama 3 kali pula Martinez dan Varane membawa United menang Bersama Martinez dan Varane, United nirbobol melawan Leicester dan Southampton Mereka hanya kebobolan 1 gol saat bersual Liverpool Dalam dunia fisikologi bulan madu disebut berlaku sebulan Lalu dalam pertemuan MU vs Arsenal Bulan madu siapa yang kira-kira bakal berakhir Akhir pekan ini dalam pertandingan pekan ke-6 Liga Inggris 2022-2023 Manchester United akan menjamu Arsenal di Stadion Old Trafford pada minggu 4 September Ini merupakan laga besar tenhag lainnya di MU Tenhag baru saja mempersembahkan 3 kemenangan beruntun ke MU Pelatih asal Belanda tersebut berhasil mengubah mentalitas setan merah Yang pecundang kembali menjadi tim pemenang Ini bisa dibilang salah satu efek bulan madu Gelembung ajaib berupa New Relative Energy atau NRE Melambungkan gairah tim Energi ini seperti membentuk koloni baru dan meledak lewat permainan eksplosif Jika mengacu kalender, masa bulan madu Eric Tenhag belum kadalu warsa Kemenangan pertamanya di Liga Inggris baru tercipta pada 23 Agustus Hingga 4 September saat melawan Arsenal Masa honeymoon baru 11 hari Artinya jika mengacu pada masa bulan madu adalah 1 bulan Tenhag masih punya 18 hari lagi merasakan kebahagiaan-kebahagiaan luar biasa bersama MU Apakah ini pertanda MU bisa menaklukan Arsenal? Arsenal sedang dalam tren positif saat berlaga di Premier League Awal musim 2022-2023 Tim berjuluk The Gunners tersebut tercatat belum terkalahkan di lima laga awal kompetisi kasta tertinggi negeri Ratu Elizabeth Saat ini tim asal kota London tersebut bahkan bertengger di puncak klasemen dengan raihan poin 15 Hasil dali lima kali menang Yu Jian sesungguhnya akan dihadapi Arsenal pada akhir pekan ini ditantang MU Melawan tim berjuluk Setan Merah Pelatih Mikel Arteta percaya diri anak asuhnya bisa mengatasi perlawanan MU Maklum saat ini tim asuhan Eric Tenhag belum tampil begitu stabil dalam beberapa pekan kompetisi Liga Inggris Menghadapi Manchester United beberapa pemain inti Arsenal seperti Aaron Ramsdell, Oleksandr Jensenko, dan Martin Odegaard diragukan tampil Anthony melakoni latihan perdana di Manchester United yang membuat Cristiano Ronaldo full senyum dalam sesi tersebut Anthony diumumkan resmi milik Man United pada Kamis 1 September Satu hari berselang winger asal Brazil itu menjalani latihan perdana di Carrington Latihan yang diikuti Anthony itu memberikan dampak bagi MU Salah satunya terhadap sosok Cristiano Ronaldo, dikutip dari Mirror Ronaldo selalu tersenyum selama latihan Seperti Anthony dan juga kompatriotnya Casemiro yang juga pemain baru MU pada musim ini Setelah bursa transfer awal musim ditutup Ronaldo harus rela bermain di Liga Eropa bersama MU Akan tetapi hal itu tidak mengurangi suasana hati CR7 saat melakoni latihan pertama setelah bursa transfer ditutup Ronaldo jadi salah satu propeti panas di bursa transfer Pasalnya sejak MU memulai persiapan pramusim Cristiano Ronaldo sangat ingin pergi dari Old Trafford demi bermain di Liga Champion Belakangan keinginan Ronaldo pergi bukan saja karena MU bermain di Liga Eropa pada musim ini Tetapi juga karena pemotongan gaji sebesar 25% akibat gagal lolos ke Liga Champion Hanya saja upaya Ronaldo meninggalkan MU menemui kendala Sang agen Jorge Mendes tidak menemukan klub yang tepat untuk Ronaldo Salah satunya karena masalah permintaan gaji yang terlalu besar Kini setelah bursa transfer awal musim ditutup Ronaldo harus meninggalkan mimpi melanjutkan rekor di Liga Champion dengan bermain di Liga Eropa Mantan pemain MU Robby Savage Yakin Ronaldo layak dimainkan Eric Tenha sejak menit awal saat melawan Arsenal di Old Trafford Di mata Savage, masuknya striker 37 tahun itu pada babak kedua memberikan pengaruh dalam permainan MU saat melawan Leicester City pada laga sebelumnya Manajer Manchester United Eric Tenhaak memuji Arsenal Meriam London dinilai pantas ada di puncak klasemen karena main bagus MU juga sedang dalam tren positif dengan meraih 3 kemenangan beruntun Setelah berantakan di 2 laga awal Arsenal masih menjadi satu-satunya tim Liga Inggris yang sempurna dari 5 laga dan duduk di puncak klasemen Apa yang kami lihat saat ini adalah mereka berada di puncak karena pantas mendapatkannya Mereka memainkan sepak bola yang bagus dan kami sangat menantikan untuk menghadapi mereka Menemukan cara untuk menang kata Tenhaak seperti dikutip dari situs resmi MU Eric Tenhaak menegaskan bahwa The Red Devils bukan cuma mau mempertahankan momentum positif Tapi juga harus meningkatkan permainan Manajer Manchester United Eric Tenhaak memberikan komentar terkait pertandingan kontra Arsenal Yang akan digelar di Old Trafford Nanti malam Tenhaak mengaku sudah tidak sabar menantikan tantangan berikutnya Menanggapi pertandingan tersebut Eric Tenhaak mengaku sangat antusias Eric Tenhaak sudah tidak sabar untuk beradu taktik dengan Mikel Arteta Yang sukses memoles performa The Gunners di awal musim ini Sangat menyenangkan untuk menghadapi tantangan semacam ini Setiap pertandingan adalah tantangan dan itulah yang saya inginkan Tetapi ini bukan tentang saya Ini tentang meningkatkan tim dan bekerja untuk terus menunjukkan perkembangan Saya telah menyaksikan penampilan tim-tim Inggris di televisi Dan fokus saya terutama pada lawan yang akan datang Jadi pekan ini saya banyak menonton kembali penampilan Arsenal Ada banyak jenis permainan yang berbeda di liga ini Dan itu bagus untuk dilihat Semuanya berintensitas tinggi Tetapi sistem dan gaya yang berbeda Dan mereka memiliki variasi yang bagus untuk dilihat Tapi di sisi lain kami juga harus menemukan cara bagaimana Untuk bisa meraih kemenangan atas mereka Pungkasnya Bintang VS Vienhoven Cody Gakpo Batal berlabuh ke Manchester United Gakpo mengungkapkan bahwa Louis van Gaal berperan meyakinkannya Untuk tidak pindah ke Old Trafford pada musim panas ini Gakpo akhirnya buka suara mengenai keputusannya bertahan di era devisi Dia mengatakan manajer timnas Belanda Louis van Gaal Berperan penting dalam membuatnya tetap di VSV musim ini Saya berbicara dengan pelatih tim nasional Dan meminta sarannya Sarannya jelas bahwa saya harus mengikuti perasaan saya Tetapi bahwa transfer di tahun Piala Dunia adalah transisi Pergi dari klub ke klub itu tidak ideal untuk seorang pemain Dan saya setuju dengannya Dari sisi saya itu juga merupakan menit terakhir Karena saya melihat United dan kemudian saya harus memilih klub yang berbeda Semuanya terasa seperti terburu-buru Plus itu tidak bagus untuk VSV Karena itu menit terakhir Manager Manchester United Eric Ten Hag memberikan pujian Bagi performa api klini belakang The Red Devils dalam tiga pertandingan terakhir Solidnya pertahanan MU membuat mereka mampu mencatatkan tiga kemenangan secara beruntun Manchester United menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan Dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Inggris Setelah mencatatkan start buruk dengan dua kekalahan dari Brighton dan Brentford Pada tiga penampilan berikutnya kontra Liverpool, Southampton, dan Leicester City Manchester United sukses meraih kemenangan sekaligus mengatrol posisi mereka di tabel klasemen Keberhasilan MU meraih tiga kemenangan secara beruntun di Liga Inggris Nyatanya tidak bisa dilepas dari begitu solidnya lini pertahanan mereka Bahkan di dua laga terakhir United mencatatkan clean sheet alias tidak kebobolan gol Menanggapi penampilan apik ini pertahanan timnya, Eric Ten Hag mengaku bahagia Namun pertahanan kuat MU menurut Eric Ten Hag bukan semata-mata karena penampilan apik 4 back mereka Tapi juga seluruh pemain MU yang bahu-membahu menjaga area penalti mereka Manajer Manchester United, Eric Ten Hag membeberkan alasan ia mencadangkan Cristiano Ronaldo dan Casemiro saat menghadapi Leicester City Ia menyebut kedua pemain itu tidak dimainkan bukan karena disimpan untuk melawan Arsenal Ketika dikonfirmasi mengenai spekulasi tersebut, Eric Ten Hag membantahnya Ia menyebut kedua pemain tersebut belum menjadi starter karena keduanya belum siap bermain sejak awal Lebih lanjut, Eric Ten Hag menyebut bahwa ia memang sengaja belum memainkan Casemiro secara penuh Ia menilai sang gelandang perlu sedikit demi sedikit diperkenalkan ke Premier League Yang punya gaya bermain yang berbeda dari La Liga Saat menghadapi Arsenal, Manchester United akan membutuhkan kemenangan Ini disebabkan Setan Merah ingin naik keempat besar dengan segera MU saat ini menempati peringkat kelima kelasemen sementara Liga Inggris Mereka hanya berjarak satu poin saja dari Brighton yang berada di peringkat keempat